Tidak ada berdoa, saya hantarkan menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik para peserta sekalian. Kalau kemarin Pak Hendry sudah mencoba membuat sebuah X-Panel gitu ya. Yang fungsinya X-Panel sama dengan bentuk-bentuk informasi berupa desain dua dimensi. Sama dengan poster, sama dengan banner, rentang maupun player dan pamphlet, leaflet. Yang intinya ketika kita membuat sebuah pampan informasi, itu yang terpenting ketika orang melihat, orang membaca dengan cepat langsung bisa mengerti apa yang akan kita sampaikan. Baik, langsung saja saya buka aplikasi Corel-nya. Oke, langsung saja. Kalau kemarin kita sudah mencoba membuat X-Panel dengan membuat backdrop atau membuat background-nya, itu kita membuat secara manual. Kita membuat background sendiri dengan kreasi sendiri. Nah, pada pertemuan yang kedua ini, saya akan coba membuat sebuah poster yang backdrop-nya itu kita ambil atau download dari Google. yang mana sangat banyak sekali dan sangat variatif sekali, contoh-contoh background untuk membuat entah itu poster, entah itu banner, dan sebagainya. Langkah pertama, kita buat halaman dulu, halaman baru. Seperti kemarin malam, kita buat halaman baru dulu. Jadi, pertama pasti membuat pop-up seperti ini sebagai awal untuk kita men-setting area kerja kita, kita mau membuat ukuran seberapa. Nah, ini saya, kita coba membuat sebuah poster dengan ukuran 1 meter kali 1 meter gitu ya, poster yang besar. Sebagai papan-papan informasi. Yang pertama, kita ganti ukuran, ukuran yang familiar, kita gunakan ukuran sentimeter. Kita coba membuat poster dengan ukuran 1 meter gitu ya. Kalau ukuran poster yang dulu standar, itu kan ukuran-ukuran kertas-kertas yang beredar di pasaran. Namun sekarang, dengan kemajuan teknologi, poster pun tidak harus terbuat dari kertas, namun bisa sudah banyak sekali sekarang media-media untuk bisa dicetak menjadi sebuah poster. Ini kita ganti ukurannya menjadi 100, juga 100. Kemudian, karena poster ini rencana akan kita cetak, dipercetakan, bukan untuk ditampilkan di layar, maka pengaturan warnanya kita ganti menjadi CMYK. Kemudian, resolusinya kita rendahkan agar mudah dalam pengiriman. Nanti biasanya dipercetakan itu akan dinaikkan lagi resolusinya. Kemudian, kita kasih titel, poster 1. Baik, sambil menunggu proses. Nanti silakan para peserta misalnya mau bertanya, bisa lewat chat di menu zoom ini, ataupun pancangan bisa raise hand. Nah, ini tampilan untuk area kerja kita ketika kita akan membuat sebuah poster. Kemudian, kalau kemarin untuk membuat background-nya itu kita bikin sendiri, untuk hari ini kita coba membuat background yang sudah ada, kemudian kita tinggal menempelkan saja, atau nanti kita contoh, kita tracing bentuk background-nya, kemudian kita buat agak mirip gitu ya. Tapi bukan berarti plagiat, bukan karena nanti kita bisa mengedit di bisa warna, di garisnya, konturnya, dan sebagainya. Kemudian, saya sudah siapkan beberapa, tapi saya sudah download contoh-contoh background sederhana yang akan kita terapkan. Nah, ini kita, saya coba membuat background. Nah, ini saja yang agak melo-melo gitu ya background-nya. Langkahnya, kita bisa ambil import. Jadi, dari file, kemudian kita import dari gambar yang sudah tersimpan di drive PC maupun laptop kita. Nah, ini misalnya saya simpan di... Nah, ini kemudian saya pilih background 2, klik import. Kita klik, maka akan pointer akan berubah menjadi seperti ini. Tinggal kita klikkan di area mana kita inginkan background itu. Misalnya di area sini, kita klik, maka background itu akan muncul. Karena ukuran aslinya memang kecil, ketika gambar itu kita besarkan, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa ketika gambar itu berbasisnya bitmap, ketika diperbesar, pasti bentuknya pecah-pecah, ngeblur, dan sebagainya. Nah, ini misalnya ini. Nah, ini contoh gambar yang berbasis bitmap. Seperti foto ketika diambil pakai Android, kemudian dipindah di PC, karena foto berbasis bitmap. Jadi, ketika diperbesar, pecah. Baik, para peserta, ini contoh background yang sudah jadi, yang tadi Pak Hendry download, kemudian kita coba dijadikan background sebuah poster. Jadi, langkah kemarin, langkah yang pertama kita bikin sendiri, kemudian langkah kedua kita instant. Jadi, kita ambil dari penyedia-penyedia background. Kalau yang bagus-bagus dan bisa di-edit, itu biasanya berbayar. Jadi, kemudian ukuran dan presisinya itu sudah pas. Jadi, kita mau menginginkan ukuran 1 meter x 1 meter, itu sudah ada profit yang menyediakan. Kita tinggal ambil, kemudian berbayar, kemudian kita dikasih aksesnya. Namun, karena ini kita coba ambil yang tidak berbayar, yang gratis-gratis saja untuk kita latihan. Ini contoh background, bisa langsung kita terapkan, kita sesuaikan ukurannya, tinggal kita atur ukurannya, 1 meter x 1 meter. Ini background yang sudah jadi. Itu langkah yang kedua. Langkah yang pertama kita bikin sendiri. Langkah kedua kita ambil sudah jadi, tinggal plug-in gitu ya, kita masukkan. Kemudian langkah yang ketiga, ini agak sedikit rumit juga, namun tidak begitu rumit. Dibilang rumit ya rumit, enggak juga enggak. Jadi kita bikin background ini dengan cara di-tracing, jadi di-redesign, di-design ulang lagi. Contohnya misalnya, ini background yang sudah jadi. Kemudian, saya tidak serg dengan warna-warna ini. Saya ingin warna daunnya saya ganti hijau, kemudian warna-warna abstraknya ini, saya ganti warna kuning misalnya. Itu tentunya tidak bisa, kalau tidak kita desain ulang. Yang ketiga, tadi kita membuat desain dengan cara di-redesign ya, di-ulang. Desain itu kita buat lagi. Nanti kita coba setelah proses yang kedua ini ya, kita buat poster. Namun posternya, backgroundnya, kita ambil yang sudah jadi. Jadi saya ulang. Langkah pertama, setelah para peserta menyiapkan area kerja, kemudian tadi sudah menyiapkan bentuk-bentuk background-background hasil downloadan yang notabene yang gratis saja. Kemudian kita import saja. Klik file, kemudian cari import. Kemudian kita cari posisi tadi background, dimana, tinggal kita pilih, klik. Kemudian kita import. Setelah pointer berubah seperti ini, tinggal kita klik. Maka akan muncul. Kemudian tinggal kita atur ukurannya. ukurannya. Kemudian pejet huruf P, maka background akan langsung presisi di area kerja kita. kemudian saya akan mencoba membuat poster tentang himbowan memakai masker dobel. Jadi untuk saat ini, mungkin kemarin-kemarin setelah adanya PPKM dan sebagainya, kemudian adanya varian baru tentang COVID di himbow untuk memakai masker dobel. yang selanjutnya kita siapkan gambar ilustrasi. Kalau kita kesulitan gambar secara manual terlalu lama, karena kalau tidak ada basic drawing gitu ya, menggambar agak susah juga. kita cukup ambil atau download gambar-gambar yang sudah jadi. Jadi yang sudah jadi, nanti tinggal kita tata letaknya, kemudian kita bikin kreatif dan sebagainya. Selanjutnya kita ambil lagi, Pak Enri sudah menyiapkan gambar wajah orang yang menggunakan masker dobel. Kita impor lagi file, kemudian import. Nah ini contoh masker dobel. Kita import. Kita taruh di sampingnya dulu. Kemudian biar lihat. Kemudian kita ambil lagi satu gambar. Kita pilih, tadi saya sudah menyiapkan dua gambar sebagai ilustrasinya nanti. Kita impor, kita taruh di sini. Sudah ada dua gambar sebagai ilustrasi informatik ketika nanti kita membuat sebuah poster himbuan untuk menggunakan masker dobel. Jadi judulnya, konsepnya dalam membuat poster ini tentang bagaimana himbuan memakai masker dobel. Dari gambar yang sudah ada, ini tampilannya kan standar gitu ya, hanya kotak. Padahal saya menginginkan gambar ini, saya ambil lingkaran ini saja. Ini saya ambil juga ini saja, ini saya ambil saja. Kemudian orangnya saya ambil juga tidak semuanya gitu ya. Nah, untuk mengambil atau mengkrop gambar-gambar ini cukup mudah. Kita siapkan dulu bentuk lingkaran yang kita inginkan untuk mengambil gambar ini. Kita ambil sekian. Kemudian seluruh gambar kita seleksi. Nanti di menu bar akan muncul mulai dari combine object, kemudian ada trim, code out question, kemudian ada intersect, kemudian ada simplify. Nah, ini nanti bisa kita praktekkan satu-satu. Nah, ini saya mau mengambil hanya lingkaran yang saja. Saya ulangi. Jadi langkah pertama kita buat lingkaran dulu. Boleh lingkaran, boleh kotak. Yang penting kita ambil gambarnya ini saja. Kemudian kita posisikan sesuai dengan keinginan. Kita geser. Kemudian kita seleksi semuanya di antara lingkaran yang kita bikin dan gambar yang akan. Kemudian pilihlah intersect. Ini kita klik. Nah, ini gambar sudah kita bisa ambil. Saya ulang. Setelah buat lingkaran, kemudian kita seleksi seluruh gambar. Anda pilih intersect. Klik. Kemudian kita ambil gambarnya. Taruh sini. Kemudian lingkaran kita bawa ke bawah untuk mengambil gambar masker yang ada gambar bunganya atau batik. Kita lanjutkan. Kita seleksi semuanya. Kita trim lagi. Kita ambil gambarnya. Kemudian dilanjutkan yang bawah. Kita seleksi lagi. Kemudian kita klik intersect-nya. Kita ambil gambar. Nah, kita sudah mendapatkan tiga gambar informasi, informatif tentang bagaimana sebaiknya menggunakan masker dobel. Dan tiga-tiganya kita seleksi. Kita pindah ke sebelah sini dulu. Nanti kita tata. Kemudian yang selanjutnya, kita ambil kepala orang yang menggunakan masker dobel. Nah, ini mungkin nanti terserah mau ambilnya bentuknya, mau kotak, mau lingkaran, mau oval, dan sebagainya. Itu nanti menyesuaikan dengan keinginan para peserta semua. Ini saya coba ambil yang standar saja menggunakan kotak karena saya ingin mengambil kepalanya saja. Nah, langkahnya sama. Kemudian kita kembali ke pick tool. Kita seleksi seluruh gambar. Kemudian kita pilih intersect. Kita klik. Selanjutnya gambar tadi ada dua bidang yang belum dihapus. Ini harus kita singkirkan dulu. Ini kotak yang tadi. Kemudian kita seleksi. Kita intersect. Gambar bisa kita ambil. Nah, Pak Hendri akan mencoba membuat gambar ilustrasinya dulu. Jadi, sebagai informatifnya. Ini saya taruh di sebelah sini saja. Sebelah sini kemudian saya perbesar. Kemudian agar lebih artistik gambar akan saya kasih bayangan. Di cari drop shadow. Kemudian kita klik. Kita pilih bayangannya yang small glow. Kita klik proses. ini kita atur warnanya menjadi betul-betul hitam. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian baru kita tata letaknya. Ini kita taruh di sini misalnya dengan ukuran berbesar. satu. Kemudian agar ukuran sama mungkin kita bikin ukuran saja 15 x 15 biar presisi. Oke, kemudian yang ini juga kita bikin ukuran 15 x 15 Oke, ini kita pindah dengan cara tinggal pointer ini kita arahkan di tengah-tengah kemudian kita klik kita drag kita seret mau diarahkan kemana kemudian kalau sudah sesuai kita lepas. Kemudian ketika kita membuat ukuran yang ini masih kecil kita aktifkan dulu menggunakan pick tool tinggal klik saja boleh di seleksi gini juga boleh kemudian ukurannya kita sesuaikan dengan yang lain kemudian kita bawa ke oke para peserta ada beberapa trik ketika kita menyusun beberapa gambar kemudian kita pengen gambar itu betul betul presisi lurus antara 123 kemarin sudah sedikit saya singgung ada beberapa shortcut shortcut yang memudahkan dalam kita membuat dalam pekerja membuat desain desain ini ini agar betul-betul presisi lurus kita seleksi semuanya kita seleksi dari luar area ini karena kalau kita menseleksinya dari dalam itu pasti gambar ini akan ikut kembalikan ini menyeleksinya dari luar area kita seleksi kemudian agar betul-betul center kita tinggal pilih huruf C kita klik maka semuanya akan lurus betul-betul lurus jadi misalnya ini ini tadi kita mengaturnya agak bengkong ke sana kemudian yang satu juga agak bengkong gini ketika kita momen sejajarkan cukup kita seleksi semua kemudian C dia akan lurus nah kemudian baru kita informasi yang jelas dengan menggunakan teks misalnya ayo menggunakan masker dobel atau sudah saatnya kita menggunakan masker dobel ayo gunakan masker dobel ini tulisannya kecil karena ukuran masih 24 jadi untuk merubah ukuran jangan lupa kita harus pindah pointer dari text tool harus dipindah dulu di pick tool jadi setelah kita membuat tulisan masker dobel misalnya untuk mengedit tulisan jangan lupa kita aktifkan pick toolnya kita klik ini kita ganti ukurannya jadi 100 misalnya kita enter dia akan berubah atau kita kita langsung kita seret ke kanan ke kiri dan seterusnya kemudian untuk lebih artistiknya kita cari font-font yang menarik dan mudah terbaca pakai font-font yang saya misalnya pakai ayo gunakan masker dobel Pak Hendrik menginginkan ayo gunakan menggunakan font brush script ya kemudian masker dobelnya biar betul-betul terbaca jelas akan saya ganti menggunakan font-font yang standar jadi seperti yang saya sampaikan kemarin kita bisa memisahkan setiap spasi dari huruf-huruf yang kita bikin ini dengan fasilitas yang ada di Corel kepisahkan klik tag maaf klik objek kemudian break artistik tag atau untuk shortcutnya bisa ctrl K jadi ketika huruf itu masih menjadi satu kemudian kita ingin memisah per spasi itu kita aktifkan dulu kemudian tinggal ctrl K maka akan terpisah per spasi ini saya ingin ayo gunakan itu tetap spasinya saya taruh di sini kemudian saya besarkan gini bimboan di sampai tiga ini ayo gunakan nah masker double saya pakai huruf-huruf standar masker double ini saya pusat malam hamati sekolah dek masker double kemudian kita seleksi kita taruh di sebelah sini setelah dirasa posisi layout sesuai dengan keinginan kita kemudian kita tinggal membuat warna-warna yang sekiranya warna itu menjadi pusat perhatian ketika orang melihat sekilas itu tertarik dulu warnanya baru membaca biasanya orang akan melihat dari warna dulu belum tertarik membacanya begitu berhenti sebentar warnanya menarik baru membaca informasi yang disampaikan pada poster sebut ini kita bikin warna yang cerah warna merah klik warna merah warna merah kemudian kita bikin outline-nya dengan kalau di PC itu biasanya menggunakan F12 kalau di laptop itu FN bawah itu dekat kontrol itu ada FN kemudian F12 kita bikin warna putih untuk outline-nya jangan lupa untuk selalu membuat pojokan atau corner-nya sudutnya tumpul jadi biar tidak terjadi distraik pada huruf oke boleh hitam boleh putih dan sebagainya ayo gunakan masker double kita kasih warna kuning dengan outline warna hitam warna hitam juga kemudian corner-nya kita bikin tumpul default-nya ayo gunakan masker double kemudian baru kita tambah variasi-variasi yang lain misalnya informasi masker ini kita kasih informasi contoh satu gitu misalnya kita bikin dengan warna merah kemudian kita bikin transparasi hitung kita hilangkan garisnya boleh kemudian di kasih contoh satu contoh satu contoh satu kita ganti font-nya font-nya yang menarik juga bisa contoh satu kita kasih outline warna putih jangan lupa sudutnya untuk dibikin contoh contoh satu atau kita balik warnanya biar variatif gitu ya di dalamnya warna putih kemudian di luarnya tinggal klik kanan-kiri jadi contoh satu kemudian kita seleksi kita copy paste-kan di bawahnya saya ulang ketika kita mau menggandakan obyek obyek kita aktifkan dulu kita seleksi kemudian di tengah itu ada huruf silang pointer kita tempatkan di tengah kemudian kita tekan klik jangan dilepas dulu kita drag ke bawah itu kemudian klik kanan klik kirinya jangan dilepas dulu sampai muncul tanda plus baru dilepas dari klik kirinya baru klik kanan saya coba turun lagi klik drag ke bawah klik kiri kemudian baru dilepas klik kanannya contoh satu ini contoh satu ini contoh dua tinggal kita edit kita aktifkan tulisannya kemudian kita ambil text tool maka akan aktif kita ganti contoh dua kemudian kita kembali ke pick tool lagi selalu kembali ke pick tool untuk mengedit gambar mau merubah apapun kita klik kemudian kita edit contoh tiga contoh tiga klik kemudian kita coba lihat hasil desain kita bisa para peserta lihat di atas itu ada tampilan prosentase jadi tampilan layar ketika kita pilih ada two feet two select two page two weight mouse 10% 25 dan seterusnya untuk kembali ke halaman bisa kita ke two page nah ini contoh papan informasi berupa poster sederhana informatif tentang bagaimana himbauan untuk menggunakan masker dobel dengan latar latar belakang atau background yang kita ambil sudah jadi jadi kita tidak perlu pusing-pusing membuat lagi cuman kelemahannya kita tidak akan tidak bisa mengatur warna ya warnanya sesuai dengan yang kita download tidak bisa kita apa-apakan lagi ini ini contoh sederhana untuk membuat sebuah poster baik para peserta sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan bisa para peserta resen maupun bertanya lewat chat baik kalau tadi kita membuat sebuah poster dengan background yang sudah jadi nah selanjutnya kita coba membuat background kreasi kita tapi kita nyuntuh jadi misal ilustrasinya begini ini saya pindah dulu ini saya grup dulu jadi seperti kemarin saya sampaikan agar gambar ini ketika kita move kita pindah-pindah tidak merubah posisi maka gambar ini harus kita kunci kita satukan dulu dengan cara kita seleksi semuanya kemudian di menu bar itu akan muncul menu grup objek kalau panjangan kesulitan cukup ini diseleksi kemudian kontrol G maka objek akan terkunci semuanya jadi ini kalau mau kita pindah aman tidak merubah posisi kita pindah kemudian yang yang kedua kita coba membuat poster yang prinsipnya sama cuman Bapak Endri menginginkan warna-warna ini saya bedakan karena warnanya terlalu melo-melo misalnya kita coba saya gandakan dulu saya hilangkan cuman kita ambil backdropnya saja sorry maaf kita ambil backgroundnya saja untuk membuat mencuntut background itu kita istilahnya tracing secara manual jadi kita menggambar pelan-pelan dari bentuk daun dan sebagainya kemudian kita warnai nah untuk membuat bentuk seperti ini biasanya seorang desainer mengandalkan yang namanya tool khusus untuk garis untuk line tool jadi ketika kita klik di sudut hitam ini maka fasilitasnya untuk membuat garis itu banyak sekali ada freehand untuk membuat garis secara bebas kemudian dua poin seperti yang saya sampaikan kemarin nah yang paling sering digunakan itu biasanya yang three point curve jadi kurva dengan titik tiga gitu ya kita coba men-tracing gambar ini jadi bahasanya itu kalau anak SD ngeblat gitu ya gambar itu kita blat lagi kita kita desain ulang atau redesign dan ini memang perlu agak sabar gitu ya jadi tapi kalau sudah terbiasa tracing gini kalau jam terbangnya sudah tinggi itu sangat cepat sekali jadi klik tinggal ini kemudian pastikan nah ini kita bikin ujung sekalian aja pastikan semua kurva-kurvanya itu tertutup jadi jangan sampai ada kurva yang terbuka karena ketika kurva itu tidak nyambung kita kesulitan untuk mengedit di warnanya jadi bentuk warna nanti sangat kesulitan dan ini perlu banyak berlatih ketika membuat kita tracing sebuah gambar dan ini sudah sangat lazim sekali ketika ada seorang yang pengen membuat desain hampir sama cuman dibedakan warnanya atau dibedakan sedikit bentuk-bentuknya namun pada prinsipnya sama dan itu saya kira tidak melanggar ini ya hak cipta ya karena kecuali kalau kita menggunakan desain orang yang memang sudah dipatenkan kemudian kita ambil 100% gitu ya jadi kalau ini kan kita cuman mengambil motifnya saja kemudian kalau ingin warna sama nah saya ulang lagi ketika kita membuat merediesin gini ya istilahnya tracing pastikan kurva-kurvanya itu nyambung semuanya jadi kita zoom bisa di zoom dengan menggunakan tool di sini atau bisa panjenengan cukup pakai mouse kita scroll ke atas kebawah nanti zoom in zoom out gitu nah untuk mengambil saya pengennya tetap warna seperti ini kita bisa ambil sampel warna menggunakan tool yang ada di kiri yaitu di color eye dropper jadi ini fungsinya pipet ini untuk mengambil sampel warna kita coba kita ambil alatnya klik kemudian sampel warna sudah masuk ini kita klik dulu sampelnya kita klik kemudian pointer akan berubah sebuah ember 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 ini tinggal warna ini mau kita taruh di mana misalnya kita klikkan di sini di sini sama saja klik nah ini warnanya sama persis ketika ini saya geser itu warnanya sama sama gitu kemudian saya lanjutkan tracing untuk warna kuning ini kita tracing ini kemudian kita ambil sampel warnanya klik klik sudah warnanya sama ketika ada kasus gambar yang satu kok berada di belakang padahal saya pengennya gambarnya ada di depan warna kuning seperti yang saya sampaikan kemarin cukup kita aktifkan yang ingin dibawa ke depan kemudian kontrol home ctrl kemudian di keyboard di paling atas dekat del kalau tidak salah kalau yang di PC itu ada tulisan home maka dia akan tampil ke depan kemudian saya lanjutkan untuk tracing bentuk warna ini ketika para peserta dalam mengerjakan membuat kesalahan langkah itu tidak usah khawatir karena di Corel Draw ini untuk fasilitas kembali atau redo undo undo redo itu tidak terbatas jadi ketika kesalahan sampai puluhan kali pun masih bisa kembali ke seperti semula ambil sampel warnanya kita klik sama kemudian kita tracing lagi untuk yang ini kita mulai dari sudut sini saja kemudian sana nah ini kemudahan ketika kita menggunakan fasilitas tiga tiga poin gitu ya dan ini sangat elastis sekali ketika bentuk-bentuk yang geometris lengkung-lengkung itu memudahkan kita membuat kemudian tinggal ini kita klik saja kemudian kita kemudian dari para peserta monggo silahkan yang mau bertanya mungkin bisa lewat chat maupun lambaikan tangan nanti bisa kita diskusikan sambil kita praktekkan di pertemuan pada kesempatan hari ini hai 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 Nah biasanya ketika kita membuat sebuah entah itu poster entah apapun yang berkaitan dengan desain grafis itu tidak menutup kemungkinan kita mengambil contoh-contoh desain yang sudah jadi kemudian kita desain ulang agar tidak apa ya bahasanya kita menjadi pelagiator gitu perlu dengan merubah sedikit jadi kalau bahasa di dunia pendidikan itu kan ATM amati tiru modifikasi yang ini kemudian Oke ini saya anggap yang lain dan tidak terlalu lama jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa mempodifikasi entah itu nanti dari warnanya posisinya dan sebagainya paling tidak sehingga kita sudah mendapatkan bentuk-bentuk-bentuk apa ya bentuk-bentuk pokoknya dari desain desain background yang ada di sini kemudian untuk latarnya diukuran di latar belakangnya di coba ini kita saya bawa ke bawah gini ya jadi biar kelihatan hasil tracingnya kemudian untuk latar belakangnya kita bikin kotak dengan ukuran yang sesuai 100 kali 100 kemudian kita ambil contoh warnanya kemudian karena ini posisi di depan kemudian tuh ini kok jadi hilang gambarnya yang tadi nah bisa kita tampilkan ke depan dengan berbagai cara yang pertama kita pindahkan kotak ini ke belakang dengan cara klik objek kemudian order to front of biasanya gitu kita bawa ke belakang atau kalau tidak objek yang ada di belakang kita seleksi nanti akan muncul seperti ini kontrol home maka dia akan ke depan kita seleksi lagi kontrol home dia akan ke depan yang sebelah sini kita seleksi kontrol home dia akan ke depan nah ini sedikit nah dari sini sebenarnya kita sudah bisa mengkreasikan ya mulai dengan mengganti warnanya misalnya warna kita ganti dengan warna sesuai dengan keinginan kita warna yang berbasis hijau misalnya Oh ini hijau daunnya kita ganti dengan warna kuning misalnya dan seterusnya nah kemudian eh jangan lupa ketika kita membuat sebuah objek itu tentunya pasti ada dua sisi yaitu objek yang di dalam dan garis luarnya jadi agar tidak terlalu kaku mungkin garis luar bisa kita hilangkan kita seleksi kemudian ini non nah ini salah satu trik atau contoh ketika kita kesulitan untuk membuat background dari sini pun sebenarnya ini bisa kita variasikan kita pindahkan dipastekan di copy itu ya pindah ke sini di kita drag kemudian klik kanan klik kiri lepas di sini sudah ada kemudian biar agak artistik gitu ya ukurannya bisa kita kecilkan kemudian bisa kita balik posisinya misalnya kita balik ke sana kemudian kita kopikan lagi kita perbesar nah dari sini sebenarnya kita sudah sudah tidak memplagiat lagi jadi sudah sampai ke modifikasi pek saya kira itu eh para peserta ketika kita akan membuat sebuah poster dengan background mengambil dari break background yang sudah ada kemudian sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan dipersilahkan baik kalau tidak ada sifatnya nanti panjirnya bertanya menggunakan fitur chat juga tidak masalah jadi kita kita tetap jalan terus kemudian selanjutnya kita coba membuat eh sepanduk rentang gitu ya banner kemudian backgroundnya itu diambil dari gambar atau foto biasanya kan dalam membuat sebuah banner gitu ya kemudian pengen menampilkan aktivitas kegiatan entah itu kegiatan di sekolah kegiatan apapun yang disitu ada gambar-gambar atau foto-foto kita yang pengen ditampilkan nah itu eh prinsipnya hampir sama eh kita coba membuat sebuah desain untuk sepanduk rentang atau banner ya dengan ukuran biasanya kalau banner banner spanduk banner itu eh ukuran kalau di dalam ruangan itu idealnya sekitar tiga meter kali satu setengah kalau di luar ruangan bukan di jalan ya kalau di jalan ukurannya berbeda lagi itu biasanya ukuran antara empat sampai lima meter baik kita coba membuat sepanduk rentang nah oke eh saya informasikan lagi jadi di fitur Corel draw itu sebenarnya ketika kita ingin membuat desain baru itu kita tidak usah atau tidak perlu membuat cendela baru namun kita cukup mengaktifkan di bawah ini ada fitur untuk menambah halaman jadi ketika kita membuat leaflet maupun pamflet yang disitu tidak hanya satu lembar atau dua lembar itu bisa kita bisa kita kerjakan di eh halaman dibawah ini kita coba jadi kemarin mungkin entry belum sempat menyampaikan ini ada halaman satu untuk menambah halaman kita cukup klik tanda plus disini maka akan muncul halaman dua halaman dua kondisi kosong ini yang halaman satu ini halaman dua nah coba membuat eh banner dengan background seperti tadi kita ambil gambar-gambar yang sudah ada kemudian nanti kita kita transparasikan dan kemudian kita eh bikin background menjadi backdrop banner menjadi menarik kita atur ukurannya untuk sebuah banner atau sepanduk rentang di luar ruangan kayak kita ambil di dalam ruangan di dalam ruangan ukuran tiga meter kali satu meter gitu ya dari satu meter ya kita klik nah ini kemudian seperti tadi kita ambil background nya kita import dari drive dari drive dari drive yang sudah ada kemudian tadi saya sudah menyiapkan beberapa itu ya Nah misalnya saya ingin menampilkan eh fotonya nggak ada jalan inilah alat-alat kebidanan gitu ya saya ingin menampilkan karena eh banner ini dipasang di sebuah ruangan untuk seminar tentang atau pengetahuan tentang alat-alat kebidanan dan itu misalnya ya kita klik kemudian kita import kita klikkan disini nah ini kurangnya cukup kecil di ukur aslinya itu kecil ya Nah ini misalnya saya ambil ini sebagai eh apa ya backdrop ilustrasi saja karena disini kita membuat sebuah banner untuk kegiatan apa ya sosialisasi atau sosialisasi alat-alat kebidanan gitu misalnya Oke yang pertama kita siapkan eh ukuran yang akan tercetak tadi ya dengan ukuran 300 kali 100 kemudian kita ambil gambar saya ulang lagi jadi untuk memudahkan membuat background kita bisa copy-paste kita ambil dulu kita siapkan dulu gambar-gambar yang kita simpan di drive kita jadi ini saya menyiapkan kemudian coba kita ambil dengan cara file klik kemudian kita import dari drive kita siapkan ini gambarnya kemudian tinggal klik kemudian kita perbesar sesuai dengan areanya misalnya tingginya tadi 100 kemudian kita atur saja sebagai eh ilustrasinya jadi ilustrasinya bisa ditaruh di kiri di kanan boleh kemudian eh kita bikin background di belakangnya menggunakan rectangle kita atur kita bikin di bawah aja biar tidak mengganggu kemudian kita atur ukurannya sama persis 300 kali tiga 100 gitu ya 100 kemudian enter untuk menempatkan di posisi presisi kita tinggal pecat huruf P ya klik huruf P di keyboard maka dia akan masuk di area kerja kemudian kita tinggi tinggal pilih warnanya misalnya warnanya pengen eh warna-warna bahaya sembarang lah warna biru misalnya kemudian lu gambarnya yang tadi kok hilang kita tinggal taruh di depan dengan cara di klik kemudian kita seleksi gini kontrol home maka posisi depan kemudian gambar yang ada di di depan sebagai ilustrasinya tadi kita transparasikan jadi biar kelihatan artistik tidak terpotong begini ya terpotong antara warna biru dengan gambar-gambar peralatan tentang beratan medis ya ini ya kita aktifkan kemudian gambar kemudian kita cari di menu di toolbarnya ini alatnya kita cari yang transparansi tool di kalau panjangan kesulitan tinggal disorot dulu nanti akan keluar informasinya disorot 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 nah klik kemudian tinggal kita tekan mau diarahkan kemana transparasinya ke sana agak kesana nah seperti ini kemudian jangan lupa di klik big toolnya baru ini sebuah background dengan ilustrasi gambar yang sudah ada kemudian kita tinggal membuat informasi tulisan yang ada di sini misalnya sosialisasi sosialisasi peralatan medis gitu ya kita pesarkan peralatan sosialisasi peralatan medis kemudian kita pilih fontnya sesuai dengan selera kita taruh di atas sini misalnya kita pesarkan sesuai dengan keinginan sesuai dengan jadi kita posisikan yang penting kalau dalam membuat sebuah banner kemudian banner itu untuk backdrop sebuah pertemuan yang ditaruh di belakang peserta maupun orang gitu ya dipastikan ketika membuat tulisan itu tidak menutupi orang yang duduk di depannya jadi tetap terbaca jadi perlu diperhitungkan juga ketika mau memasang atau membuat tulisan tulisan tidak tertutup ketika orang itu berada di depannya sosialisasi peralatan medis kemudian nanti ini disampaikan oleh narasumber misalnya ya narasumber oleh siapa gitu ya misalnya narasumber oleh Pak Hendri gitu aja ya Hendri Ari kita sesuaikan fontnya dipilih sesuai dengan keinginan saya mau Arial yang eh talik gitu ya kita 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 sesuaikan kemudian misalnya gelang magelang magelang 24 September 2021 magelang 24 September 2021 setelah posisi kita sudah merasa sudah pas baru kita edit atau kita percantik percantik mulai dari warna hurufnya kemudian tata letaknya dan sebagainya misalnya sosialisasi peralatan medis kita bikin warna yang kontras dengan backgroundnya warna kuning yang di outline hitam jadi kalau untuk huruf biasanya permainannya hanya seputar ini saja karena ketika kita menggunakan fitur-fitur yang 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 aneh-aneh gitu ya malah nanti mengacaukan ketika huruf itu terlalu banyak variasi tidak terbaca kurang tebal 50 misalnya sosialisasi peralatan medis nah atas sumber kita bikin kontras lagi misalnya warnanya putih di background di outline hitam misalnya dan selalu ditumpulkan sudutnya sumber misalnya titik kemudian magelang tanah hitam ke areal yang tebal kita balik ini yang warna putih pada outline nah ini contoh sederhana ketika kita membuat background dan background itu untuk mendukung mendukung sebagai ilustrasi sesuai dengan informasi yang kita pengen sampaikan ke orang itu ke agen gitu ya ini contoh sederhana ketika kita membuat sebuah banner kemudian setelah ini selesai seperti yang saya sampaikan kemarin karena tidak mungkin banner itu kita dengan ukuran 3 meter kita cetak sendiri itu sangat tidak mungkin sekali karena peralatan untuk mencetak ini memang peralatan khusus kemudian lebarnya printer MMT namanya itu ya cukup panjang sekali jadi ketika kita mau mengirim desain ini pastikan desain sudah kondisi siap cetak artinya seperti yang saya sampaikan kemarin ketika ada tulisan-tulisan dengan font-font yang tidak standar yang font kita cari dari internet gitu ya jadi biasanya font-font artistik itu banyak sekali untuk membuat tampilan yang artis tampilan yang artistik nah itu biasanya dipercetakan kadang tidak ada maka perlu di kunci tulisan-tulisan ini dengan di convert jadi control key kemudian ini kita control key dan seterusnya setelah itu untuk tepi-tepinya ini perlu kita kasih outline sebagai pemanis saja nah kita bikin garis lagi kemudian kita bikin misalnya tiga senti atau dua senti begini eh untuk sebagai pemanis saja jadi nah ini sudah jadi kemudian jangan lupa ketika desain ini sudah jadi kemudian kita kunci agar ketika dipindah dan sebagainya tidak eh mudah lepas tidak bergeser tidak tulisannya jadi terpisah dan sebagainya yaitu dengan digrup kita seleksi kemudian kita grup dengan control G bisa atau eh dengan fasilitas yang ada di eh menu bar ini demikian eh para peserta untuk membuat sebuah banner dengan background kita ambil dari foto yang kita inginkan sebelum saya lanjut lagi mungkin ada pertanyaan silahkan ditanyakan kalau tidak ada saya lanjut yang selanjutnya tadi sudah membuat poster sederhana kemudian membuat banner banner sederhana kemudian yang kemarin kita sudah membuat X banner selanjutnya eh saya akan menyampaikan berapa apa ya semacam trik atau tips ketika membuat nanti kita aplikasikan aja kita membuat sebuah layer ataupun leaflet pamflet leaflet gitu ya kemudian disitu nanti nanti banyak sekali tulisan yang harus disampaikan kemudian ada gambar juga yang harus dipotong dibentuk entah itu bentuk lingkaran bentuk kotak dan sebagainya baik kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan kita lanjut di halaman yang ketiga jadi kalau tadi ada halaman satu ini kita coba membuat poster kemudian membuat banner membuat background dengan cara tracing tadi ya kemudian yang kedua kita membuat banner atau spanduk rentang yang bisa dipasang di outdoor maupun di indoor di dalam ruangan dengan eh background ambil gambar yang sudah jadi di gambar yang sudah jadi selanjutnya kita tambah halaman berikutnya halaman ketiga kita coba membuat layer gitu ya jadi layer itu semacam kalau leaflet maupun pamflet itu biasanya tidak hanya satu lembar bisa dua sampai tiga lembar jadi ketika kertas itu kita cetak bisa dilipat namun kalau player itu biasanya hanya satu muka satu satu muka kemudian ukuran ukuran-ukuran player standar itu separohnya A4 ya kertas A4 itu kita lipat menjadi dua itu ukuran-ukuran player jadi sifatnya semacam kayak brosur untuk informatif baik kita coba baik kita coba membuat sebuah player maupun brosur dengan kalau tadi kita bermain dengan ukuran-ukuran yang satu meter dua meter kita coba buat dengan ukuran 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 kertas standar yang bisa kita cetak sendiri di rumah menggunakan printer-printer rumahan gitu ya yang menggunakan kertas ukuran F4 maupun A4 nah sebelumnya di menu bar ini ada pilihan custom ketika kita mau mengambil ukuran-ukuran kertas yang ukuran ini bawaan dari Windows gitu ya mulai dari ukuran A0 A0 itu ukuran plano jadi ketika kita beli kertas utuh itulah ukuran A0 yang cukup besar kemudian A0 itu kalau dibagi dua menjadi A1 A1 itu kalau dibagi dibagi lagi A1 mungkin dibagi menjadi empat ya menjadi ukuran A3 A3 ukuran A3 itu kalau Panjenan beli buku gambar buku gambar yang standar untuk anak-anak SMA maupun di perguruan tinggi gitu ya itu biasanya ukuran A3 kemudian A2 itu separohnya A3 nah kita kita coba membuat flyer dengan ukuran A4 A4 jadi ukuran A4 sesuai dengan ukuran kertas A4 standar gitu ya jadi ini ukuran A4 kemudian para peserta jadi kita bisa memposisikan kertas itu itu landscape dan portrait gitu ya jadi ini bentuk portrait kemudian kalau kita pengen melubah landscape nya ini di atas ada menu ada menu untuk membuat landscape jadi ini landscape kemudian ini portrait landscape kita coba membuat sebuah flyer kemudian di flyer itu ingin menampilkan apa ya peralatan peralatan yang berkaitan dengan peralatan medis yang pertama kita siapkan dulu gambar-gambarnya yang perlu nanti akan kita taruh di rancangan desain kita di seperti tadi kita klik file kemudian kita impor gambar-gambarnya nah ini saya sudah siapkan ini ada ini benar atau salah namanya dopler gitu ya kalau tidak salah kita siapkan kemudian kita ambil lagi peralatan medis yang lain ada nah ini stetoskop nah ini dari kecil saya sudah paham kalau ini untuk muka apa mengetahui tetap jantung gitu ya nadi dan sebagainya stetoskop ada stetoskop ke ada dopler kemudian kita impor lagi gambar nah termometer termo mengukur suhu kemudian tadi saya siapkan apa lagi tadi ya pokoknya sudah cukup oke baik para peserta semua di sini Pak Hendri mencoba membuat sebuah player saya ingin membuat apa ya semacam brosur jualan gitu saya saya sepura-pura saja Pak Hendri mau menjual peralatan medis menawarkan peralatan medis di sini ada contohnya tiga ini seolah-olah produk dari Pak Hendri yang ingin saya tawarkan ke eh entah itu tawarkan di rumah sakit maupun di industri-industri yang bergerak di bidang medical nah yang pertama kita tentukan dulu eh biasanya kalau brosur itu sebuah perusahaan atau sekolah atau institusi itu menerangkan eh sinopsisnya jadi menerangkan perusahaan ABC bergerak di bidang apa dan sebagainya biasanya cukup menggunakan teks yang banyak di untuk membuat teks yang banyak seperti kemarin ini saya sampaikan menggunakan teks tool kemudian kita bikin teks box nya dulu jadi kita bikin teks box kemudian dari sini eh kita bisa membuat banyak huruf jadi huruf yang banyak sekali berupa berita dan apapun yang sifatnya hurufnya banyak nah yang pertama misalnya sebuah perusahaan saya tulis acak aja ya tidak tulis ini menerangkan sebuah perusahaan itu nah kemudian biasanya tulisannya memang memang kita bikin banyak itu ya seolah-olah ini eh informasi yang ingin disampaikan di eh brosur maupun player kita kita menempatkan teks gambar dan seterusnya paling tidak sudah kita tata letaknya jadi tata letaknya sudah kita rancang di ketika gambar-gambar itu mau terletakkan dimana kemudian kemudian bentuknya seperti apa dan sebagainya contoh misalnya teks ini sebagai informasi dari sebuah perusahaan eh ini saya bikin ukuran 16 diampir agak sedikit banyak ini teks saya bawa ke sini kemudian portnya standar aja medical medical besar medical shop itu misalnya ya ini ilustrasi saja jadi medical shop kita atur dulu kemudian yang murupnya monggo terserah teks baris perusahaan kembali ke perusahaan dan kemudian kita ada dua cara langsung kita ketik seperti apa yang tadi para peserta lihat. Kemudian membuat tag yang banyak dengan mengaktifkan textbook. Itu trik atau cara-cara membuat tulisan yang berupa narasi. Kemudian di dalam media grafis ini sebenarnya lebih ke bagaimana mengolah sebuah gambar itu menjadi menarik. Ketika saya mengambil sebuah gambar saya download kemudian gambar ini standar gitu ya bentuknya standar kemudian perlu divariasi ditampilkan dalam bentuk misalnya. Gambar ini ingin saya masukkan dalam bentuk bintang gini ya atau bentuk bentuk bintang oke. Saya ingin gambar ini saya masukkan di bentuk bintang atau bentuk-bentuk yang lain misalnya kalau bintangnya kurang misalnya bentuk seperti ini. Untuk bisa memasukkan sebuah gambar. Ini gambarnya kebetulan background-nya putih ya. Di dalam kurva yang langkah pertama kita aktifkan gambarnya dulu kemudian obyek. Klik obyek kemudian kita cari namanya power clip. Keser ke kanan. Place inside frame. Jadi gambar nanti setelah kita klik pointer akan berubah menjadi petunjuk hitam begini. Kita tinggal masukkan gambar di kurva yang sudah kita siapkan. Misalnya klik. Nanti tinggal bentar gambarnya kok gak mau muncul. Maaf. Saya ambil contoh yang ini coba. Obyek kemudian power clip kita masukkan. ini mungkin karena format gambarnya format PNG ya. Jadi tekniknya ada dua. Satu yang menggunakan power clip seperti tadi. Misalnya saya ambil contoh gambar yang lain. Ini kasusnya tidak bisa. Misalnya gambar ini. Gambar yang basisnya jpg gitu ya. Kalau ini gambar PNG-PNG semua biasanya. Kalau yang background putih. Nah saya ingin memasukkan gambar ini menjadi bentuk seperti ini. Tekniknya. Klik gambar yang ingin kita masukkan di kurva. Kemudian obyek. Power clip. Klik. Masuk. Nah gambar akan otomatis masuk seperti ini. Nah ini beberapa teknik untuk mengkreatifkan sebuah gambar agar ketika kita tampilkan. Entah itu di poster, flyer, dan sebagainya. Dengan bentuk-bentuk yang menarik. Oke. Saya ulang lagi. Jadi ketika para peserta ingin mengkreasikan gambar dengan bentuk-bentuk yang artistik. Misalnya bisa lingkaran, bisa kotak, bisa apapun. Jadi misalnya ini mau saya masukkan di bentuk oval gitu ya. Tinggal kita aktifkan menggunakan big tool gambarnya. Kemudian obyek. Power clip. Klik. Masuk sana gambarnya. Itu teknik pertama. Kemudian teknik kedua seperti yang tadi saya sampaikan. Kita potong gambar. Ini tinggal taruh di yang kita inginkan. Kemudian kita seleksi gambar. Kita pilih intersect. Kita ambil gambarnya sudah bisa. Tekniknya sama. Ketika kita ingin mengambil gambar-gambar dengan bentuk-bentuk yang artistik. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dari gambar ini kita tata sesuai dengan keinginan ya. istilahnya saya mau menawarkan alat ini. Kemudian dengan penawaran harga tentunya ya. Sebelum kita membuat teks yang kita inginkan. Biasanya kalau dalam sebuah brosur agar orang tertarik dengan tulisan harga itu dibuat apa ya, dibuat semacam sesuatu yang menarik perhatian. saya coba menggunakan warna ini. misalnya seperti ini. dengan bentuk-bentuk geometris yang kita ambilkan dari standarnya Corel Draw. Jadi ini kemudian nanti di sini tinggal mengisi misalnya ini diskon khusus dengan harga 50.000 misalnya. Kemudian yang ini dengan harga harga normal, harga normal tidak usah menggunakan apapun, karena ini harganya normal dengan harga 70.000 misalnya. Kemudian kita taruh seperti di sini. Misalnya 90.000 dan sebagainya. Nah, para peserta, jadi sebelum kita membuat player ataupun membuat poster, membuat brosur, pastikan kita buat tata letaknya dulu sebelum kita nanti membuat background-backgroundnya dulu. Jadi kalau ketika kita membuat banner, X-banner dan sebagainya, kita bikin background-nya dulu. Bikin background, background sudah selesai, baru kita membuat informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, ketika kita membuat sebuah brosur, biasanya kita rancang dulu tata letaknya. Jadi tulisan itu mau ditaruh di mana saja. Misalnya di sini juga ada teksnya tentang apapun. Kemudian kalau sudah kita pastikan tata letaknya sudah pas, yang perlu diperhatikan adalah pamflet, leaflet maupun player, terutama untuk brosur. Itu mau kita bikin melipat, jadi dicetak kanan-kiri, dicetak depan-belakang, dan sebagainya. Jadi tidak hanya satu muka. Namun kita ini coba membuat sebuah player dengan hanya satu muka. Kalau sudah tata letaknya sudah oke, kemudian baru kita coba rancang background-nya. Jadi ini kita singkirkan dulu, kita group, kemudian bisa kita pindah ke bawah, baru kita mulai membuat background yang apa ya, yang nyambunglah dengan apa yang akan kita tampilkan di sini. Misalnya background-nya menggunakan ini juga boleh dengan ukuran yang sama. Ukurannya kita sesuaikan. Kemudian nanti gambar ini kita bikin transparansi. Agar gambar ini tidak mengacaukan apa yang nanti akan kita tampilkan, perlu kita bikin agak transparan. Jadi gambarnya agak dibikin transparan. dengan menggunakan ketika kita klik transparansi tool, maka di atas akan keluar beberapa pilihan mulai dari uniform transparansi, kemudian fontaine dan sebagainya. Nah itu coba kita coba yang uniform. Nah ketika kita klik yang uniform gambar bisa kita atur tingkat kecerahannya. Saya ulang lagi, jadi ketika kita membuat background yang diambil dari gambar yang sudah jadi, misalnya foto atau apapun yang sudah jadi, kemudian kita letakkan agar tidak mengganggu apa yang akan kita informasikan pada brosur, pamflet maupun leaflet, maka gambar perlu kita transparansikan. Jadi gambar ini sifatnya sebagai background saja, sebagai latar belakang, namun tetap nyambung dengan apa yang akan kita sampaikan di brosur tersebut. Saya ulang lagi, jadi kita klik gambar yang sudah ada, kemudian kita transparansikan di menu bar di atas itu ada uniform transparansi. Kita klik, maka gambar akan semakin tingkat kecerahannya semakin pudar, bisa kita atur di menu di atas ini. Jadi ini tingkat kecerahannya 50 persen. Semakin kita tinggikan, maka akan semakin warnanya akan semakin pudar. Misalnya masih terlalu mengganggu, kita naikkan lagi. Misalnya seperti. Nah ini bagaimana cara kita membuat sebuah background. Kemudian baru dari ini bisa kita langsung masukkan atau kita perlu menambah warna-warna yang lain. Misalnya kita masukkan, kemudian bisa kita tata ulang lagi. Ini umumnya kalau untuk informasi yang banyak begini, tidak terlalu banyak warna untuk huruf, untuk font, kemudian variasi font juga diusahakan tidak terlalu variatif dan cukup font-font yang mudah terbaca saja. Jadi misalnya untuk warna biasanya hanya untuk judulnya saja. Jadi sebagai misalnya judulnya. Kemudian di sini masih lagi dengan kata-kata yang berbeda berbeda. Terus untuk. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika gambar itu berbasis PNG, kebetulan tadi saya mencari gambar itu asal cari saja ya, jadi tidak memperhatikan format gambarnya. Jadi kalau gambar PNG itu ketika kita ambil warna putih begini, kita masukkan, kadang betul-betul transparasi, jadi transparan tanpa ada warna putih yang terbawah. Namun kadang-kadang gambar itu masih warna putihnya sebagai backgroundnya itu ikut. Jadi ketika kita membuat sebuah desain begini, kesulitan bagaimana caranya untuk menghilangkan warna putih dan sebagainya. Nah itu nanti di pertemuan yang terakhir mungkin ya, kita belajar Photoshop. Karena untuk gambar-gambar yang berbasis bitmap itu kita bisa olah, kita bisa edit backgroundnya, bisa kita edit bentuk-bentuknya, itu menggunakan software yang namanya Photoshop. Nanti kita akan sedikit bermain-main di Photoshop, bisa untuk mengedit foto, kemudian nanti ada trik-triknya bagaimana wajah yang penuh jerawat, kita hilangkan jerawatnya dan sebagainya itu nanti. Baik, nah ini contoh membuat brosur tadi ya, kemudian untuk harga misalnya, kita bikin begini. ini, kita bikin yang dengan kontras karena ini ada diskon-nya gitu ya, harga khusus. dan ini juga warnanya dibuat warna-warna yang cerah dan seterusnya. untuk barang-barang atau benda-benda yang lain, gambar-gambar yang lain, bisa kita variasikan dengan, kalau begini kan hanya standar gitu ya, barang-barang yang sudah ada, kemudian cuman kita masukkan dan sebagainya. Tentunya tergantung kreasi dari masing-masing para peserta ya, misalnya ini saya kasih kotak ataupun kita bikin lingkaran, kotak aja deh. Kita bikin kotak, kita olah dulu, kemudian kita bikin kita grup dulu ya, misalnya ini kotaknya dengan warna ungu, kemudian untuk tata letak juga perlu diperhitungkan, jadi biar tidak membosankan, biasanya tata letak itu sangat-sangat-sangat mempengaruhi tampilan pada sebuah, misalnya ini agak digeser ke sana, kita kasih outline, kemudian warnanya dibedakan outline-nya dengan klik kanan ya, ini klik kanan, ini biru, kemudian warganya misalnya ditaruh di sini, kemudian ini juga kita bikin dengan warna kuning misalnya, kemudian misalnya ada ada lagi gitu ya, anggap aja ini berbeda, kemudian kita taruh dan seterusnya, jadi prinsipnya seperti itu para peserta semua dalam membuat sebuah brosur gitu ya, jadi sifatnya, kalau brosur itu lebih informatif, karena brosur kan dipegang distribusinya itu bisa per orang pegang satu, berbeda dengan ketika kita membuat entah itu poster banner yang ditempel, kemudian dilihat banyak orang, jadi biasanya orang membaca hanya sekilas, namun kalau poster, maaf, ini apa, leaflet, brosur, pamflet, kemudian flyer itu biasanya akan dibagi per orang, jangan orang akan ambil dan disitu fokus membaca, jadi untuk teks yang agak banyak pun tidak terlalu masalah, berbeda ketika sebuah banner yang dipasang di pinggir jalan, itu harus hurufnya di seminimal mungkin, kemudian mudah terbaca, dengan orang sekali lewat, sekian detik, sudah langsung bisa membaca, berbeda dengan brosur dan sebagainya yang dipegang, kemudian agak konsentrasi membaca, teksnya, dipahami, dan seterusnya. Baik, itu saya kira para peserta Kita tadi sudah membuat Kita membuat poster, kemudian kita membuat banner dengan background yang berbeda-beda, background yang kemarin kita bikin secara abstrak, kemudian background kita ambil dari background yang sudah jadi, kemudian kita meniru background yang sudah ada, kemudian kita membuat poster, membuat brosur dengan banyak teks gitu ya. Jadi prinsipnya kalau sebuah informasi dua dimensi seperti brosur, untuk teks, saya sarankan menggunakan font-font yang standar, yang mudah dibaca, tidak usah apa ya, dikreatifkan menggunakan font-font yang artistik, nah itu akan akan mengacaukan Nah, biasanya kalau font artistik itu dipakai di undangan apa ya, di undangan pengantin zaman dulu, itu biasanya font-fontnya artistik jadi kadang susah kita membacanya Padahal itu malah kurang informatif Sampai disini ada yang ditanyakan, sebelum saya lanjutkan trik atau tips-tips yang lain Baik, kalau tidak ada, satu lagi kalau tadi kita sudah lebih banyak ke membuat membuat desain yang diproduksi gitu ya, nah ini kita lebih ke apa ya, lebih ke rekreatif gitu ya jadi rekreatif bagaimana toh kita membuat sebuah huruf yang bisa melingkar kemudian huruf yang mengikuti garis bergelombang kemudian bagaimana toh kita membuat gambar menggunakan korel misalnya menggambar sebuah bunga yang itu nanti bisa kita bikin sebuah motif dan sebagainya Baik para peserta kalau tadi kita sudah membuat sederhana tentang produk-produk dari desain ya untuk yang terakhir ini saya coba membuat lebih rekreatif ya misalnya sering kita melihat susunan huruf huruf misalnya kalau di stempel panjirnya kalau melihat stempel itu kan hurufnya bisa melingkar gitu ya misalnya huruf N DRI ARI BO Woh nah huruf ini akan saya buat melingkar seperti kayak di stempel atau kita coba nanti membuat stempel gimana atau cara membuat desain stempel itu dan seterusnya kemudian kemudian saya siapkan lagi misalnya entry ARI BOWO kemudian di bawahnya ada tulisan buruh harian lepas gitu ya buruh harian lepas lepas nah untuk membuat huruf menjadi melingkar tentunya kita siapkan dulu sebuah lingkaran yang presisi masih ingat cara membuat lingkaran yang presisi kita ambil ellipse tool kita klik kemudian tangan kiri sambil pejet ctrl nah kemudian kita kembali ke pick tool kita aktifkan hurufnya kemudian di menu bar di atas kita ambil klik text nah disana ada fit text to pad jadi saya ulang lagi kita aktifkan huruf kemudian kita ambil text fit text to pad kita klik kemudian kita arahkan nah sebelum kita klik bisa kita atur mau di luar jauh mau di luar pas garisnya mau masuk di dalam lingkaran misalnya misalnya agak jauh sesuai dengan keinginan nanti ya baru kalau kita sudah oke kita klik maka akan huruf itu melingkar entry aribo kemudian saya memasukkan yang buruh harian lepas kita klik kemudian text fit text to pad saya masukkan di bawahnya misalnya klik nah ada entry aribo buruh harian lepas tapi kok tulisannya yang ini kebalik itu ada triknya misalnya ini triknya kita klik kemudian di sini ada menu mirror jadi mirror text horizon kemudian mirror atau kaca untuk membalikkan secara vertikal bisa kita coba nanti ya misalnya ini kita balik ini bisa kita balik dan seterusnya di misalnya eh tak ulang di untuk membuat sebuah eh huruf yang melingkar klik kemudian klik klik kita masukkan mau diarahkan ke sana mau seperti ini dan sepertinya baru kita klik tuh kemudian untuk membalikkan huruf ketika huruf itu terbalik misalnya ini sorry ini tadi saya taruh di bawah gitu ya kan jadinya aneh harusnya tulisannya kan dari sini nah ini kita cukup menggunakan mirror kita balik nah maka huruf itu akan eh di posisinya terbacanya tetap dari kiri ke kanan dari bawah kemudian ini misalnya textnya kita taruh di sana di tetap terbaca enak satu kemudian sama ketika kita membuat huruf itu melengkung-melengkung gitu ya kita buat dulu eh misalnya klik nanti huruf itu akan menyesuaikan dengan garis ini kurang melengkung misalnya selamat malam para peserta kita kembali ke pick tool kemudian kita aktifkan dulu text detect to path kemudian kita arahkan ke sana selamat malam para peserta huruf akan mengikuti garis kemudian ketika kita tidak memerlukan garis ini maka garis ini kita hilangkan dengan klik objek kemudian break tag 4 atau kontrol K atau kita eh kesusahan misalnya kita cukup kita klik kemudian kontrol huruf K maka kita klik garisnya saja kemudian kita hilangkan selamat malam dengan bentuk yang bergelombang nah ini salah satu trik ketika kita mau memvariasikan sebuah huruf kemudian kita coba membuat eh dari kurva atau bidang jadi misalnya saya ingin membuat sebuah bunga dari menggambar bunga gitu ya bunga yang ada kelopaknya ada bunganya menggunakan korel contoh sederhananya saja kita gunakan apa bentuk-bentuk yang sudah ada bawaan atau kita bisa menggunakan rectangle ini ya rectangle maaf menggunakan tiga poin kurva dalam membuat bidang contohnya misalnya saya ingin membuat bunga ini kelopaknya kemudian saya membuat maaf ini apanya tengah bunganya itu ya terus saya mau membuat kelopaknya dengan menggunakan tiga titik tadi itu ya nah ini kelopaknya itu kelopak misalnya kemudian saya ingin kelopak ini melingkar gitu ya jadi bisa mengelilingi sebelum kita bentuk kita warnai dulu ya jadi biar biar artistik misalnya kelopak bunga kita warnai warna merah kemudian kita transparasi kita transparasi begini baru bunga ini kita kalau kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika kita klik objek dua kali maka bentuknya akan seperti ini ini bisa kita putar nah kemudian ketika kita memutar objek objek ketika kita memutar objek ini klik dua kali mutar objek maka yang menjadi porosnya itu ini yang menjadi porosnya dan poros ini bisa kita pindah ketika kita saya pindah kesana maka ini akan memutar dan seterusnya saya hilangkan dulu aja ini saya klik karena porosnya disini saya putar satu kali kesini klik ketika memutar jangan dilepas namun kita gandakan di sampingnya caranya hampir sama yaitu dengan klik kanan setelah muncul hurut apa bentuk plus kemudian kita lepas udah terjadi dua untuk mengandakan lagi para peserta cukup pejet kontrol D maka dia akan mengandakan sesuai dengan awal D D disini udah dalam membuat sebuah bunga sederhana kita sudah bisa dengan menggunakan korel saya ulang lagi bisa hilangkan saja membuat sebuah bunga sederhana menggunakan korel gitu ya ini kita gabungkan dulu kurvanya kita warna merah kemudian kita transparasi biar kelihatan tiga dimensinya gitu ya kita klik kemudian ini kita arahkan ke bawah untuk memutar sumbunya gitu ya kemudian ini kita putar sambil kita gandakan klik kanan setelah itu baru kita kontrol D ini akan mengikuti terus nah sudah dapat satu bunga kemudian ini kita grup kita kumpulkan kita pindah ke sana diperkecil kemudian warnanya diganti kuning misalnya dipindah ke sana dan seterusnya dan masih banyak lagi trik-trik yang bisa kita gunakan di dalam korel jadi walaupun korel itu khususnya untuk membuat gambar dua dimensi namun tampilannya kita bisa menampilkan gambar itu seolah-olah tiga dimensi baik para peserta mungkin ada yang bisa disampaikan atau yang ditanyakan sebelum Pak Endri akhiri pertemuan pada malam hari ini ada yang disampaikan baik kalau tidak ada saya kira saya kira untuk pertemuan di malam hari ini saya kira cukup kemudian apabila dalam Pak Endri menyampaikan banyak tutur kata maupun saat menyampaikan terlalu cepat dan sebagainya Pak Endri mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata semoga para peserta selalu diberi keselamatan kesehatan dan selalu dimudahkan segala urusannya amin terakhiri bila hitafiq wa hitayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Terima kasih Sama-sama Jadi hari ini Pak Endri telah menyelesaikan tugasnya untuk memberi pengarahan dengan materi koreldro kita akan masih berjumpa lagi dengan Pak Endri pada tanggal 4 Oktober pengganti yang harusnya hari ini 2 hal yang lalu kan ada trouble maka yang harusnya hari ini Photoshop nanti diganti tanggal 4 Oktober demikian semoga apa yang disampaikan Pak Endri menjadi inspirasi dan menjadi motivasi bagi para peserta untuk semakin tertarik dan sekaligus praktek apa yang disampaikan tidak bisa enggak ada hasil yang diharapkan demikian saya dari Eropika Sampai Komputer mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya kita jumpa lagi besok Senin itu kita membahas tentang SPSS Senin dan Selasa dengan arah sumber dengan arah sumber yang memang bidangnya disitu demikian saya akhiri perjumpaan pertemuan pembajaran pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Sama-sama Sampai jumpa hari Senin tetap sehat semangat dan bahagia Amin 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 Terima kasih Pak Sampai jumpa Terima kasih